Terima kasih Para murid pun masih ragu-ragu dengan peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Yesus sendiri harus berjuang keras menyadarkan mereka bahkan pasca kebangkitan Yesus harus menampakkan diri kepada para muridnya Untuk menjelaskan dan Yesus Kristus memberikan saksian bahwa memang dia benar-benar makin Peristiwa ini juga terjadi dalam hujung bahwa manusia tidak begitu mudah mempercayai sesuatu Kadang orang berpikir kalau benar-benar mempercayai itu kalau hal itu logis atau masuk akal Perkara iman juga membutuhkan akal budi Membutuhkan rasio untuk membenarkan doktrin itu Tetapi tidak hanya sepatah situ bahwa beriman juga harus membutuhkan penyerahan diri secara total Lebih dari akal budi Suatu kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan Bahwa yang seperti itulah terjadi Peristiwa kebangkitan meskipun kita tidak menyaksikan cara khas penata Tetapi lewat iman yang kita miliki Kita yang yakin dan percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran hati Maka kata salah satu rasul yang mengatakan Berbahagia orang yang tidak melihat benar-benar percaya Saudara-saudari, marilah kita melakui segala dosa dan kekurangan kita Agar kita layak dan pantas meraihkan peristiwa penyelamatan Saya melakukan kepada Allah yang menguasai dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dengan perbuatan dan kegelalai Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Prawa Moria, kepada orang-orang putus Dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan sayang pada Allah Tuhan kita Semoga Allah yang mempunyai dosa dan melakui dosa kita Dan melakui kita kembang banyak hal Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya Kami memuji dikau, kami meruburkan dikau Kami menyembah dikau, kami memuliakan dikau Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaanmu yang besar Ya Tuhan ala Raja surga, ala Bapak yang maha kuasa Ya Tuhan Yesus Kristus putra yang tunggal Ya Tuhan ala anak nomba, ala putra Bapak Engkau yang memapus dosa dunia, kasihanilah kami Engkau yang memapus dosa dunia, kaburkanlah doa kami Engkau yang duduk di sisi Bapak, kasihanilah kami Karena hanya engkau lah kudus, hanya engkau lah Tuhan Hanya engkau lah menghati dia Yesus Kristus Bersama dengan roh kudus dalam kemuliaan ala Bapak Amin Instensi dalam Hekaristi Kudus ini kita persembahkan Mohon keselamatan bangsa dan negara kita Agar dibebaskan dari bawah virus corona Dan juga kita berdoa untuk Pemerintah, petugas medis dan siapa saja Yang tergerak hati untuk bekerja keras Menembulan ke bawah virus corona ini Dan juga untuk saudara-saudari Sekalian yang terpapar oleh virus corona ini Semoga mereka mengalami ketabahan dan juga kesembuhan dari penyakit Marilah berdoa Allah yang maha kuasa Kau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman Akan namamu Kami telah melahirkan kembali dalam layak pembangsa Semoga kami tetap bersatu baik dalam iman Maupun dalam karya Demi Yesus Kristus putra memhidup dan berkuasa Bersama dengan dikau dalam musik putra rumus salam Kini dan sepanjang segala masa Pembaca dari kisah para Rasul Petrus dan Yohanes mencubukan seorang yang mumpu Ketika orang mumpu yang disembuhkan itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes Seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang menghubungi mereka Di serapi yang disebut serapi seorang Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata Ayo orang Israel Mengapa kamu heran Tuhan Haleluya 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 Inilah hari yang dijadikan Tuhan Mari kita bersorak-sorai Dan bersuka cita karenanya Haleluya 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 Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Dan murid Yang dalam perjalanan ke Emmaus Ditemu oleh Yesus yang bangkit Saudara-saudari Yang terkasih Dalam Kristus Pekerjaan untuk Meyakinkan orang Percayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Adalah Bukan sebuah pekerjaan yang sangat mudah Para murid sendiri Yang setiap hari Ada bersama Tuhan kita Yesus Kristus Mereka saja tidak percaya Dan masih ragu Tentang berita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Atau meyakini sesuatu Kalau sesuatu itu Harus memberikan suatu bukti Secara logis Dan masuk akal Jika itu terjadi Maka kita percaya Begitu juga Peristiwa kebangkitan Kisah ini juga Tidak serta-mertah Diterima oleh orang Karena orang pada umumnya Mendengar kisah tentang kebangkitan Orang mati adalah Suatu peristiwa yang Mustahil Tidak mungkin terjadi Sebab peristiwa itu Tidak mungkin Dipertanggungjawabkan Dengan akal sehat Namun Sekali lagi Saudara-saudari Mengimani sesuatu itu Tidak selamanya Harus logis Tidak selamanya Harus bisa dipertanggungjawabkan Dengan akal budi semata Tapi percayakan Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Di samping Akal budi Tetapi di samping itu Membutuhkan Sikap iman Yang paling dalam Iman Tidak lain adalah Penyerahan diri Secara total Kepada Tuhan Kita yakin Dan percaya Sepenuhnya Bahwa Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Adalah Benar Secara Iman Berdo'alah Saudara-saudari Supaya persembahanku Dan persembahanku Berkenan Padahal Bapak Yang Maha Kuasa Semoga Persembahan ini Terima Demi kemuliaan Tuhan Dan selamat Dan kita Serta syukur Allah yang Hukus Ya Tuhan Terimalah Kurban Yang kami Rayakan Ini Sebagai Pernyataan Syukur Atas Ramat Samping Pembaptisan Semoga Kurban Kristus Ini Mendatangkan Ramat Bagi kami Demi Kristus Tuhan Dan Mengantarakan Tuhan Sudah kami Harapkan Marilah Bersyukur Pada Tuhan Allah kita Sudah layak Dan sepantasnya Sungguh layak Dan sepantasnya Bapak kami Membunyai Dikau Serantiasa Namun Teristimewa Pada masa Pasca ini Layak Bapak kami Mulia Dan lebih Meriah Sebab Kristus Anak Domba Pasca kami Sudah dikurbankan Dan kini Bangkit Tengenjaya Dia Anak Domba Secati Yang Hapus Dosa Dunia Dengan Wapaknya Yang Menghancurkan Kematian Dengan Kebangkitan Yang Memulihkan Kehidupan Dari Sebab Itu Disuruh Buka Bumi Tengenjaya Ketika 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 Diserahkan Untuk Menangkut Sengsara Dengan Relak Yesus Mengambil Roti Mengucap Syukur Dan Menuji Dikau Lalu Memecah Mecah Roti Itu Dan Memberingkannya Kepada Murid Murid Saya Berkata Terimalah Dan Bakalah Inilah Tubuh Yang Diserahkan Bagi Demikian Sesudah Perjambuhan Yesus Mengambil Piala Sekali Lagi Mengucap Syukur Kepadamu Lalu Memberikan Piala Itu Kepada Murid Murid Seraya Berkata Terimalah Dan Menulah Inilah Piala Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Yang Ditumpahkan Baju Dan Lagi Semorang Demi Pengakunan Dosa Lakukan Lain Untuk Menang Danda Marilah Mewaktakan Para Paniman Kita Kristus Dalam Wafat Kristus Dalam Bangkit Kristus Akan Kembali Sambil Menangkan Wafat Dan Bangkit Kristus Kami Mempersembahkan Kepada Mewah Perlut Kipuan Dan Piala Keselamatan Kami Bersyukur Sebab Kami Yang Kau Anggap Lain Harap Engkau Dan Berbakti Kepadamu Kami Mohon Anjelamat Kita Dan Menurut Ajaran Ilahi Mata Beranilah Kita Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliarkan Lata Mawam Datanglah Kerajaan Jadilah Kendak Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Ini Dan Amin Kesalahan Kami Seperti Kami Menampun Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskan Kami Dari Yang Jahat Ya Bapak Bebaskan Kami Dari Segala Yang Jahat Dan Berilah Kami Damain Kasihan Dan Bantulah Kami Supaya Selalu Bersih Dari Noda Dosa Dan Terhindar Dari Segala Gangguan Sehingga Kami Dapat Hidup Dengan Tentera Sampai Mengharapkan Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Kau Raja Yang Mulia Dan Berkuasa Untuk Selama Kamu Damain Tuhan Selalu Bersama Dan Bersama Anak Dombalen Hapus Dosa Dunia Kasian Nilakan Anak Dombalen Hapus Dosa Dunia Kasian Nilakan Anak Dombalen Hapus Dosa Dunia Berita Dramina Inilah Anak Dombalen Hapus Dosa Dunia Berbahagia Laktari Udah Keperjauhannya Ya Tuhan Saya tidak Pantas Tuhan Datang Kepada Saya Tetapi Bersama Dalah Sajaman Saya Terus Marilah Berdoa Tuhan Dalam Misteri Pasca Kudramu Mau Diubah Menjadi Sumber Hidup Semoga Kerana Perpukaran Suci Kami Kebantu Dalam Kehidupan Sekarang Dan Kau Antar Kedalam Sukacita Bekal Demi Kristus Tuhan Dan Mengantar Kami Tuhan Bersamamu Dan Bersam Semoga Saudara Saudari Sekali Dan Semua Orang Yang Kita Doakan Senantiasa Dibimpin Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Kudus Amin Peran Peran Diberk Sinti Telah Sair Saya Semoga Padahal Marilah Pergi Kita Sembari Terima kasih.